selamat menikmati kita mau sama-sama menaikkan setiap pujian kita kita mau menaikkan setiap penyebahan kita dihadapan Tuhan dan untuk itu adik-adik aku undang untuk mengambil sikap duduk yang manis adik-adik sudah siap ya untuk beribadah pada pagi hari ini nah untuk itu aku mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah pujian yang indah banget yang berjudul Yesus Penolongku Yesus lah penolongku Yesus tempat aku berlindung saatku rasa takut pegang tangan Yesus hilang takutku hilang takutku ku terima berkatmu ku terima jantimu ku terima hidup yang penuh hidup yang penuh melimpan selalu Yesus Yesus lah Yesus lah menolongku Yesus tempat aku berlindung saatku saatku rasa takut pegang tangan Yesus hilang takutku Tuhan gembalaku Tuhan gembalaku yang baik Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku ia membaringkan aku di padang yang merumput hijau ia membimbing aku ke air yang tenang ia menyegarkan jiwaku ia menyegarkan jiwaku ia menyentuh aku di jalan yang tenang iya karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelamu aku tidak takut bahaya sebab engkau besertamu ku terima berkatmu ku terima janjimu ku terima terima kasih dan hidup yang perlu melipat selalu melipat selalu melipat selalu melipat selalu melipat selalu oh terima kasih Yesus oh Yesus benung ku hari adik-adik kita bersatu di dalam doa selamat pagi Tuhan Yesus yang baik selamat pagi yang penuh kasih terima kasih Tuhan engkau senantiasa menolong kami terima kasih engkau senantiasa memimpin setiap kehidupan kami pada hari ini Tuhan kami siap untuk memuji dan membeliakan nama Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan kami siap untuk duduk manis dan kami siap untuk belajar lebih lagi mengenai kebenaran firmanmu kiranya Tuhan Yesus yang memimpin hati kami pikirannya Tuhan Yesus memimpin pikiran kami supaya kami bisa benar-benar fokus dan kami bisa mengerti lebih lagi mengenai kebenaran firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur amin nah pujian selanjutnya aku mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri adik-adik untuk bersilakan untuk berdiri kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian yang yang liriknya itu bilang bahwa kasihnya Tuhan itu semua indah-indah dan indah adik-adik tau kan lagunya yuk kita sama-sama menyanyikan ini yuk kita sama-sama menyanyikan lampu ini luar biasa jika Jika ingini oh ingini inilah ingini 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 Oh indah, kasih Yesus, indah-indah Oh indah, lebih indah dari pelangin Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Lebih indah dari pelangin Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Kasih Yesus, indah-indah Oh indah, kasih Yesus Indah-indah, oh indah Kasih Yesus, indah-indah Oh indah, kasih Yesus Indah-indah, oh indah Lebih indah dari pelangin Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Lebih indah dari pelangin Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Nah, masih tetap bangkit berdiri Aku mau mengajak adik-adik untuk lebih bersuka cita Aku mau mengajak adik-adik untuk lebih bersemangat Untuk menyanyikan satu buah pujian Yang mengatakan kalau Di dalam hal apapun kita bisa dengan Tuhan Nah, lagu ini berjudul Bersama Tuhan, aku bisa Yuk, kita nyanyikan pujian ini Terima kasih telah menonton 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 kebenaran firman Tuhan oleh karena itu adik-adik dipersilakan duduk yang manis, mengambil sikap yang baik dan kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, aku mau mengajak adik-adik kembali untuk menyanyikan satu pujian yang berjudul kesayanganmu Kau telah memilihku menyabutku kesayanganmu Kau yang menjadikanku sebagai anakmu memanggilmu bapak ku memang mengenalmu berjalan dekatmu lama yang baik di setiap waktu ku angkat tanganku menyatakanmu menyatakanmu selalu kau bapakku dan ku anakmu menyatakanmu kau telah memilihku menyatakanmu menyatakanmu kesayanganmu kau yang menjadikanku menyatakanmu sebagai anakmu memanggilmu bapak ku mengenalmu berjalan dekatmu bapak yang baik di setiap waktu ku angkat tanganku menyatakanmu selalu kau bapakku dan ku warnaku menyatakanmu menyatakanmu berjalan berjalan dekatmu bapak yang baik di setiap waktu ku angkat tanganku menyatakanmu 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 ムora berjalan menyatakanmu berjalan nya esat di setiap waktu saint berjalan berjalan above mel confiscator Menyembahku selalu Kau membapakku Dan kuatanku Kau membapakku Dan kuatanku Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Aku berharap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat Nah, puji Tuhan, kita tadi sudah memuji dan memulakan nama Tuhan Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan Tapi sebelum itu, aku mau mengajak adik-adik untuk kita bersatu dalam doa Mari kita lipat tangannya, kita tutup mata, dan kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih untuk pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan Untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan Kami akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu Biar kiranya, apapun yang ingin kami dengarkan, apapun yang ingin kami lihat Itu dapat menjadi berkat untuk kami Dan kami dapat memahaminya dengan baik Hari ini, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Sebelum kita mendengarkan kisah dari Alkitab Aku mau menampilkan satu buah ilustrasi yang menceritakan tentang dua orang nih Anak sekolah namanya Tito dan Dina Terus apa aja yang mereka obrolin Yuk kita simak baik-baik Hai Dina Kok kenapa wajahmu cemberut gitu? Huh, inilah Tito Aku lagi sebel Karena aku kepilih jadi ketua kelas Loh, loh, loh Kenapa kamu sebel? Bukannya harusnya kamu seneng ya Karena artinya Kamu dapat kesempatan untuk belajar menjadi pemimpin Iya sih, Tito Tapi kan Tugas sekolahku aja udah banyak banget Gimana kalau ditambah jadi ketua kelas? Pastikan tanggung jawabku jadi semakin besar Hmm, iya Mungkin ini sesuatu hal yang baru bagimu Makanya kamu jadi sebel Iya, Tito Hmm Tapi menurutku, Dina Kamu harusnya bersyukur Karena bisa terpilih jadi ketua kelas Aku yakin Teman-teman dan ibu guru memilih kamu Karena adalah sana deh Bisa jadi karena kamu itu rajin Kamu itu pintar Atau mungkin kamu bisa Memberikan solusi yang tepat Kalau ada masalah Gitu, Dina Hmm, gitu ya, Tok Iya, Dina Jadi Lebih baik kamu gak perlu sebel lagi Melainkan bersyukur sama Tuhan Selain itu Kamu juga bisa mulai mempersiapkan hal-hal apa Yang mau kamu lakukan Selama menjabat sebagai ketua kelas nanti Hmm Iya juga ya Oke deh Sekarang aku mau bersyukur sama Tuhan Karena udah pilih aku untuk jadi ketua kelas Kalau aku pikir lagi Bener juga sih katamu Gak semua orang bisa punya kesempatan untuk jadi ketua kelas Aku juga mau bikin rencana saat aku jadi ketua kelas nanti Supaya kelasku bisa jadi kelas paling baik dan nurut sama ibu bapak guru Nah gitu dong Pada perikop yang berjudul Tidak menyukai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Tidak menyukai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Bahkan Nah Saulus ini tidak pandang bulu dia berusaha untuk membunuh murid-murid yang percaya kepada Tuhan Baik itu laki-laki ataupun perempuan Nah suatu ketika dia ingin pergi ke Damsyik dengan tujuan ketika dia menemukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Nah dia mau membunuhnya Nah tapi Tapi Ketika Saulus Sedang Dalam perjalanan menuju Kota Damsyik Di situ Dan ketika dia sudah dekat ke Kota Damsyik Tiba-tiba Dia melihat bahwa ada cahaya yang memancar dari langit Yang mengelilingi tubuhnya si Saulus ini Nah Karena saking terangnya Saking bercahayanya Dia akhirnya Apa ya Terjatuh ke tanah Dia merebah ke tanah Dan Terdengar Suara Yang berkata kepada si Saulus ini Suara itu berkata Saulus, Saulus Mengapa engkau menganiaya aku? Nah Saulus kaget kan Ini Tidak ada wujudnya manusia Tapi Kok tiba-tiba ada suara seperti itu Terus Saulus Sontak Dia Akhirnya Menjawab Pertanyaan itu Terus dia jawab Siapakah engkau Tuhan? Kata si Saulus Terus dia jawab lagi Sama suara Tadi yang berasal dari cahaya itu Dia bilang Akulah Yesus Yang kau aniaya itu Tetapi Bangunlah Dan pergilah Kedalam kota Disana Akan dikatakan Kepadamu Apa yang harus Kau perbuat Nah Si Saulus ini kan Dia pergi Tidak sendirian Tapi ada beberapa Temannya juga Dalam perjalanan Ke kota Damsik ini Nah terus Teman-temannya juga Bingung Karena mereka Dengar suara itu Tapi mereka Tidak melihat Seorang pun juga Nah Terus Setelah itu Saulus akhirnya bangun Setelah mendengar suara itu tadi Saulus akhirnya bangun Lalu dia berdiri Dan ketika dia membuka matanya Apa yang terjadi Dia tidak bisa melihat apapun Atau Bisa dibilang juga Dia akhirnya buta Dia tidak bisa melihat apapun Nah bahkan Teman-temannya tadi Yang teman-temannya Saulus Yang mau ke kota Damsik itu tadi Akhirnya harus menonton Si Saulus ini Untuk masuk ke kota Damsik Nah akhirnya Si Saulus ini Nurut Dia Masuk ke kota Damsik Seperti yang tadi Diperintahkan Sama suara tadi Nah Dan itu Ternyata suara Tuhan Nah Kemudian Tiga hari lamanya Saulus ini Tidak dapat melihat Dan tiga hari lamanya Si Saulus ini Tidak makan Dan Tidak minum Nah Kemudian Di kota Damsik ini Ada satu orang murid Tuhan Yang bernama Ananias Nah Ananias ini Mendapat suatu penglihatan Ketika Ananias berdoa Dia mendapat suatu penglihatan Ananias Dia tiba-tiba mendengar suara itu Terus Terus ini aku Tuhan Firman Tuhan Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus Dan carilah di rumah Judas Seorang dari Tarsus Yang bernama Saulus Ia sekarang berdoa Dan dalam suatu penglihatan Dan dalam suatu penglihatan Ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias Masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya Supaya ia dapat melihat lagi Terus Ananias ini menjawab Tuhan Dari banyak orang yang telah ku dengar tentang orang itu Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu Di Yerusalem Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala Untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu Nah, jadi ketika si Saulus tadi mau pergi ke kota Damsin Dia itu sebelumnya udah menerima surat kuasa dari petinggi-petinggi Dari imam besar untuk bisa Untuk bisa membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Nah, makanya tadi Ananias bilang seperti itu Nah, terus jawab firman Tuhan kepadanya Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan Bagiku dan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain Serta raja-raja dan orang-orang Israel Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya Betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung karena namaku Nah, kemudian setelah mendapat firman Tuhan seperti itu Si Ananias akhirnya pergi ke tempat yang udah disuruh sama Tuhan tadi Lalu dia bertemu dengan Saulus Nah, dia akhirnya kemudian menumpangkan tangannya dan bilang Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus Nah, kemudian seketika itu juga seolah-olah Apa ya Sesuatu yang menghalangi di matanya itu yang membuat dia Yang membuat Saulus gak bisa melihat tadi Selama tiga hari lamanya Akhirnya membuat Saulus bisa melihat lagi Akhirnya setelah didoakan oleh Ananias tadi Si Saulus ini akhirnya bisa melihat lagi Dan dia pun bangun dan kemudian dibaptis Nah, setelah itu Setelah tadi dia gak makan, gak minum selama tiga hari Akhirnya dia pulih kembali Di akhirnya makan Bisa makan dan pulih lagi kekuatannya Kemudian setelah Saulus dibaptis oleh Ananias Dan menjadi percaya kepada Tuhan Akhirnya Saulus tinggal bersama-sama dengan murid Tuhan Yesus Untuk berdoa dan belajar firman Tuhan Nah, setelah itu Setelah akhirnya Saulus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Namanya pun diganti menjadi Paulus Nah, kalau adik-adik tahu Paulus ini pada akhirnya dipakai Tuhan Untuk memberitakan kebenaran Injil Tuhan Yesus Dan bahkan lewat Paulus ini Banyak orang yang akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Dan adik-adik tahu kan Kalau Paulus ini adalah orang yang menulis beberapa kitab di Alkitab Ayo, kitab apa aja? Siapa yang tahu? Ya, Paulus ini akhirnya menjadi penulis beberapa kitab Di perjanjian baru Nah, melalui kisah ini Adik-adik diajak untuk jadi pribadi yang Tidak suka membenci orang lain Kita jangan sampai menanamkan kebencian kepada orang lain Karena apa? Karena benci itu bukan salah satu bentuk kasih kan Tuhan Yesus kan meminta kita Untuk mengasihi sesama kita Bukan membencinya Itu yang pertama Nah, selain itu Bahwa kisah ini juga kita belajar Untuk selalu siap ketika Tuhan Yesus memilih kita Seperti Paulus yang tadinya Sempat dianggap rendah Sempat dianggap Dia kan orang yang bahkan Melukai hati Tuhan Si Saulus ini kan Bahkan mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Tapi ternyata Tuhan bisa pakai Untuk memberitakan kebenarannya Jadi Sebagai anak-anak Tuhan Kita juga harus percaya Kita juga harus siap ketika Tuhan memilih kita Untuk menjadi perpanjangan tangannya Seperti tadi Kisahnya si Tito dan Nina Si Dina yang dia Nggak percaya diri nih Dia sebel banget Dia benci ketika dia Akhirnya terpilih menjadi ketua kelas Tapi Akhirnya Dina sadar Dina sadar Kalau nggak semua orang punya kesempatan Untuk menjadi komimpin Nggak semua orang punya kesempatan Untuk bisa Punya tanggung jawab yang lebih besar Karena Kita sama-sama percaya Bahwa Di setiap keterbatasan kita Di setiap hal-hal mungkin Latar belakang kita Seburuk apapun itu Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan Memimpin kita Ketika Tuhan udah memilih kita Ketika Tuhan udah Memakai kita Untuk suatu tujuan Jadi adik-adik Tetap jadi anak-anak Yang pemberani Tetap jadi anak-anak Yang senantiasa percaya Sama Tuhan Senantiasa berdoa Sama Tuhan Dan jangan lupa Untuk senantiasa Melibatkan Tuhan Di dalam Setiap kehidupan Adik-adik Sampai jumpa Minggu depan Dan Tuhan Yesus berkati Nah gimana Nya adik-adik Tadi kita udah Sama-sama menyaksikan Kisahnya Si Tito sama Dina Terus juga Kita udah Sama-sama Menyaksikan Dan mendengarkan Kisah ya Kitab Tentang Saulus Yang akhirnya Menjadi Umat pilihan Tuhan Yang akhirnya Dipakai Tuhan Untuk Mengabarkan Injil Nah Untuk mengakhiri Ibadah Pada pagi hari ini Aku mau mengajak Adik-adik Untuk Kita Mengambil sikap berdoa Yuk mari Kita Berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Terima kasih Engkau telah memimpin Ibadah kami Dari awal Pertengah hingga Akhirnya Kami bersyukur Untuk setiap Kebenaran Tuhan Yang telah kami saksikan Dan kami Dengarkan bersama-sama Tuhan Yesus Kami siap Tuhan Untuk menjadi Anak-anak Tuhan Pilihan Tuhan Kami siap Tuhan Untuk menjadi Anak-anak Kebanggaannya Tuhan Dan kami siap Untuk menjadi Berkat Bagi Lingkungan kami Dimanapun itu Kami Mau mengakhiri Ibadah pada pagi hari ini Kiranya Engkau yang menuntun Dan menyertai Setiap aktivitas kami Selanjutnya Supaya Kedalam tangan Kuasamu saja Kami menyerahkannya Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Kiranya Di minggu yang akan datang Kami bisa kembali Dipertemukan Melalui ibadah online Hanya dalam nama-Mu Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Dan mengucap syukur Terima kasihusu